ini adalah setek dengan cara sistem tempel kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya calon kaji Alhamdulillah pemirsa kita bisa bertemu lagi bisa berjumpa lagi mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat juga dalam keadaan yang selalu berbahagia pemirsa saya ucapkan terima kasih pada anda yang sudah mengklik channel saya ini mudah-mudahan apa yang saya lakukan di konten-konten saya ini bisa membawa manfaat khususnya para petani kopi dan umumnya buat para pemirsa bisa menjadi bahan pertukaran informasi pemirsa di kesempatan video ini saya kembali ingin membuat tutorial mengenai penyetekan kopi atau sambung kopi yang batangnya sudah terlanjur tua batangnya sudah terlanjur tua tapi tidak ada tunasnya mau langsung ditebang sayang nggak disetek juga sayang jadi bagaimana cara melakukan penyetekannya ini akan saya buatkan tutorialnya nah pemirsa sebelum lebih lanjut mohon dukungannya pemirsa dengan like, subscribe, dan komen pemirsa supaya channel saya ini bisa berkembang dan juga saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berbagi atau konten-konten yang lainnya nah pemirsa untuk meningkat durasi ini saya langsung melakukan proses penyetekan di batang yang tua tapi tidak ada tunasnya mau langsung dipotong juga sayang pemirsa nah pemirsa ini adalah salah satu trik yang biasa saya lakukan ketika saya ingin menyetek tapi tidak ada tunas pemirsa ini bibit yang saya gunakan ini biasa pemirsa lengkong nah begini pemirsa dan sedikit informasi bahwa setek yang tanpa harus memotong batang ini ini kalau saya menyebutnya itu sistem tempel pemirsa sistem tempel jadi biasa pemirsa untuk bibitnya kita iris miring seperti biasa nah seperti ini pemirsa kelihatan gak pemirsa ya kelihatan ini biasa seperti ini lalu disininya pemirsa ini sedikit kurang jelas ya pemirsa ini saya zoom aja pemirsa nah segiri ya pemirsa jadi begini pemirsa kita ambil kita potong nah seperti ini sembari 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 kita ngobrol pemirsa untuk penyetekan yang seperti ini itu memang sedikit agak ribet dan resiko kematiannya itu memang sedikit agak tinggi jadi kalau mau menyetek yang seperti ini kita usahakan usahakan yang pertama adalah hati-hati sabar dan telaten pemirsa kalau untuk kulitnya ini biasa aja pemirsa kita belek seperti biasa seperti sambung sisip namun ini gak gak memotong batang yang ini pemirsa terus bibitnya ini pemirsa bibitnya ini nah ini seperti biasa kita masukkan ke sini nah usahakan ini usahakan yang ini ini kita potong mepet aja pemirsa nah supaya gak gak nyangkut kesininya biasa kita masukkan sampai ke dalam nah kira-kira seperti ini pemirsa dan sekali lagi pemirsa perlu saya sampaikan bahwasannya apa yang saya lakukan di konten-konten saya ini ini berdasarkan apa yang yang pernah saya alami pemirsa jadi saya tidak hanya fokus hanya sekedar kebutuhan konten saya bikin ngarang-ngarang unik tapi gak ada kenyataannya itu gak pemirsa ini nanti setelah selesai ini akan saya tunjukkan proses penyetekan yang menggunakan cara yang ini saya gak gak mau berbohong lah pemirsa walaupun misalnya anda bertanya mas kopimu apa api kabe itu jawaban saya juga enggak pemirsa kopi saya itu enggak kebun saya enggak semuanya bagus tetap di tempat-tempat tertentu itu tetap ada yang jelek juga ada yang ada yang bagus seperti umumnya petani biasa lah pemirsa satu kebun itu gak mungkin bagus makna untuk taliknya untuk bungkusnya pemirsa bungkusnya ini kita iris seperti ini agak silo ya pemirsa karena memang posisinya panas cuaca untuk hari ini memang benar-benar panas nah seperti ini pemirsa sudah masukkan seperti ini nah seperti ini taliknya seperti biasa taliknya pemirsa nah perlu saya sampaikan pemirsa untuk spek yang sistem tempel seperti ini ini sebaiknya plastik yang Anda gunakan ini itu yang plastik yang yang PE pemirsa jadi plastiknya lemes kalau yang ini plastiknya kaku ini pemirsa apa bisa hidup itu mas insya Allah insya Allah hidup karena saya sudah membuktikan nah kira-kira seperti itu pemirsa kira-kira seperti ini nah ini hasilnya ini batang hasilnya gak saya potong sampai ke atas itu karena masih masih ada buahnya pemirsa kalau langsung saya terbang itu emang-emang tapi ketika ini nanti hidup langsung kita potong nah pemirsa sekarang ingin saya tunjukkan setekan yang sistem tadi apakah bisa hidup bisa karena sudah saya sudah melakukan pemirsa ini ini adalah kopi KS pemirsa ini kopi KS ini setekan tahun kemarin ini baru belajar buah nah setekan seperti yang cara saya lakukan tadi itu seperti ini pemirsa ini batang aslinya baru saya potong kemarin nah ini nah ini seperti ini wah silam sekali pemirsa karena mas ini kalau kita lihat dari dari bawah nih umirsa nah seperti ini ini satu terus ada lagi yang sini nanti dikira saya bohong umirsa nah kalau yang ini malah batangnya aja belum saya potong karena sudah terlanjur berbuah emang-emang nah ini setekannya ini seperti ini pemirsa ini kan enggak ada tunas ini tempelan ini pemirsa tempel yang prosesi pengirisannya seperti tadi pemirsa nah ini kalau kita lihat motor waduh kalau motor terlalu silo pemirsa nah ini ini pemirsa ini ada lagi sebelah sini ini juga batang aslinya belum saya potong tuh batang aslinya tuh pemirsa nah ini nah ini kalau kita ikuti ke bawah ini nah ini setekannya pemirsa nah mudah-mudahan jelas ya pemirsa jadi sekali lagi pemirsa tip-tip yang saya bagikan itu memang selalu insyaallah insyaallah selalu berdasarkan apa yang pernah saya lakukan dan itu hidup jadi ini adalah ini adalah setek dengan cara sistem tempel kalau yang model seperti ini yang baru ini kan ini kan sisip ini sisip yang ini tempel kalau yang model di belah begini itu sistem belah sistem belah ini yang ini sistem tempel ini pemirsa itu saja pemirsa jadi ketika Anda ingin melakukan penyetekan batang tua dan tanpa harus memotong nah caranya seperti tadi pemirsa nah pemirsa sampai disini dulu videonya salam tani salam sukses salam bahagia selalu berbahagia walaupun menjadi petani salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati